Intro Kalo kita berbicara tentang perubahan iklim Banyak orang yang skeptis dan tidak percaya dengan adanya atau terjadinya perubahan iklim Atau climate change yang terjadi di dunia saat ini Banyak orang memandang skeptis mengenai perubahan iklim dan hal itu dianggap sesuatu hal yang biasa Sebuah teori-teori biasa dan bahkan berbagai orang-orang konyol menyampaikan bahwa Perubahan iklim itu adalah sebuah propaganda yang diciptakan oleh edit global Nah kalo lu tanya ke gua apakah gua percaya dengan perubahan iklim Gua percaya dengan perubahan iklim Dan gua bener-bener merasakan bagaimana perubahan iklim itu terjadi Extreme weather events elsewhere too Hundreds of millions of people across south and southeast Asia Are facing soaring temperatures and drought as a heat wave grips the region Dozens have been killed by heat stroke in Thailand alone Authorities in the capital Bangkok are warning their citizens of the extremely dangerous conditions Ancaman perubahan iklim sudah nyata Dan sudah kita rasakan Dan dirasakan semua negara di dunia And those emissions are shattering temperature records June, July, August, September, and October were all the hottest on records Persoalan perubahan iklim atau climate change itu bukan sekedar lu mati karena cuaca panas yang ekstrim Ataupun lu mati karena cuaca dingin yang ekstrim Gak sesimpel itu kawan Gak sesimpel itu beranda Yang terjadi ini berkaitan dengan ekosistem alam Kemudian juga ekonomi Bagaimana chaos yang terjadi di dunia Karena perubahan iklim yang terjadi Dan kalau lu tanya sama gua Apakah ada sesuatu hal yang bisa membuat kita terhindar daripada climate change atau perubahan iklim Gua gak suka bahasa-bahasa orangnya Dan berdasarkan apa yang gua pelajari dan apa yang gua pahami Berbagai jurnal-jurnal dunia Kajian-kajian akademik Dan lain sebagainya Bahkan dari sisi agama sekalipun Tidak ada jalan untuk kembali Tidak ada jalan untuk menyelesaikan persoalan ini Kenapa demikian? Semua sudah terlambat Dan kalaupun kita ingin mengurangi gas emisi karbon Efek rumah kaca Pencemaran lingkungan Dan lain sebagainya Pertanyaan gua Apakah hal itu bisa dilakukan? Jawabannya tidak Deforestasi atau pengundulan hutan itu terjadi dalam setiap hari Bahkan setiap penit itu terjadi yang namanya pengundulan hutan Hampir di seluruh dunia Untuk apa? Untuk kebutuhan manusia Dan kebutuhan manusia ini diperlukan oleh banyak orang Kenapa diperlukan oleh banyak orang? Selain daripada itu profit ataupun bisnis Dan yang kedua memang Itu digunakan untuk overpopulation humanity ataupun manusia Maka ya jangan heran banyak orang yang berkonspirasi Pada saat covid-19 kemarin Ini adalah bagian dari depopulasi Ya walaupun memang Nah nanti kita nanti kita masukin ke bas Oke kita kembali ke climate change gitu Nah apakah climate change itu memang sangat berbahaya? Simplenya gini Simple banget Gua akan kasih teori yang sangat simple banget Pada saat cuaca ekstrim terjadi Yaitu badai, hujan yang tidak berhenti dalam waktu seminggu Kemudian kekeringan yang terjadi dalam satu bulan dan lain sebagainya Apa yang terjadi? Kebutuhan pokok naik secara drastis Pada saat fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia Atau beberapa negara Asia Atau beberapa negara Eropa yang mengalami El Nino Apa yang terjadi? Kebutuhan pokok naik Kenapa kebutuhan pokok bisa menjadi naik? Karena fenomena iklim Jawabannya simple banget Karena supply dan demand itu tidak sinkron Itu pasti fenomena El Nino ataupun cuaca ekstrim Coba lu bayangin Kalau seandainya terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim Lu pengen makan nasi Beras gak bisa tumbuh karena tanah kekeringan Lu pengen makan roti Lu pengen makan ini instan Tapi gandum gak bisa tumbuh karena tanah kering Lu pengen makan daging Tapi daging tidak tersedia Karena para hewan-hewan mati Tidak tahan terhadap cuaca ekstrim yang terjadi Lu pengen makan ikan Tapi volume air laut tinggi Terjadi badai cuaca ekstrim yang tidak jelas Dan lu tidak bisa makan ikan Lu mau makan apa? Ada sebuah film Science Fiction Columbia Yang diproducer oleh mantan Presiden Amerika Serikat Yaitu Barack Obama Yang menyampaikan Atau membuat sebuah film Yang berkaitan dengan sebuah perubahan iklim Atau sebuah epokalips Atau kiamat yang terjadi Dalam film tersebut Mereka mencari sebuah stok makanan Stok obat-obatan dan lain sebagainya Katakanlah lu orang kaya Lu bisa membeli stok makanan Dalam jangka waktu Dua atau tiga tahun ke depan Pertanyaannya Setelah dua atau tiga tahun ke depan Lu mau makan apa? Oke lah Kalau sebenarnya lu mampu membeli banyak hal Lu bisa membelikan stok makanan Dan beberapa tahun ke depan mungkin Keadaan akan beli dan lain sebagainya Yang lu pikirkan bagaimana Kondisi rakyat marginal Atau kaum marginal yang terpinggirkan Yang mereka makan per hari aja Itu masih mikir Mereka kerja hari ini Untuk nutup hari ini doang Besok mereka mikir lagi Mau makan bagaimana Bagaimana caranya mereka bisa memenuhi Kebutuhan stok mereka Mereka akan terpinggirkan Dan mereka akan dibiarkan Mereka akan mati dan lain sebagainya Ini sangat tidak manusiawi Nah yang menarik Dari peristiwa Climate Change Atau perubahan di klip ini Berbagai elit-elit yang ada di dunia Atau para konglomeran dunia Para pebisnis dunia Para perusahaan-perusahaan besar Yang ada di dunia Termasuk BlackRock Melakukan investasi Di satu bidang Dan bidang yang diinvestasikan Adalah bidang yang tidak profit Untuk saat ini Bahkan pada tahun sebelum tahun ini Pada saat mereka investasi Bidang terus Nah kita akan bahas Setelah lu nonton konten ini Silahkan lu cek Di mesin pencarian apapun Menggunakan apapun Bebas Apa yang dilakukan oleh Para konglomeran dunia Apa yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan besar di dunia Ya Ya Gue akan sebut aja Salah satunya Bill Gates Kemudian Warren Buffett Dan lain sebagainya Apa yang mereka lakukan gitu Mereka investasi Di sebuah bidang Dan bidang itu tentunya Tidak profit Untuk saat ini Dan bahkan pada tahun pertama Pada saat mereka investasi gitu Mereka investasi Di bidang Horticultura Dan agroindustri Mereka fokus Dengan sebuah pengembangan Stok pangan global Yang disebut dengan Daging nabati Menggunakan Metodologi bioteknologi Mereka melakukan Rekayasa genetik Menggunakan tumbuhan Dan plankton Yang direkayasa Sedemikian rupa Seperti Sebuah daging asli Jadi Dengan menggunakan Metodologi bioteknologi Mereka sedang Merekayasa Bagaimana caranya Mendapatkan Sebuah Daging nabati Tidak lagi Menggunakan hewan Tetapi menggunakan Sebuah rekayasa genetik Nah pertanyaannya Hal itu Untuk apa Itu yang menjadi Pertanyaan dasar Bagi kita kan Dan itu yang menjadi Sebuah pertanyaan Bagi kita Bill Gates Berkali-kali Menyampaikan Bahwa Akan terjadi Sebuah Persoalan yang Sangat besar Berkaitan dengan Iklim Nah pada saat Iklim ini Mengancam Kepunahan umat manusia Salah satu yang Paling dibutuhkan Oleh manusia Adalah pangan Karena manusia Tidak mungkin Bisa hidup Kalau tidak Makan Jangan hanya Karena Bill Gates Yang menyampaikan ini Lalu lu mengatakan Bahwa ini adalah Konspirasi Gitu Bayangan lu tentang Elite Global Itu harus diubah Jadi Maksud gue Gini loh Elite Global Itu bukan avatar Yang bisa mengatur Atau mengendalikan Berbagai elemen Gitu ya Gak mungkin Dan ada juga Yang menyampaikan bahwa Pemanasan Global Itu adalah sebuah ilusi Ya karena ada Seorang jenderal Ya mohon maaf jenderal Dalam case ini Kita mungkin berbeda pandangan Dalam pandangan Covid kita sama Tapi kalau mengenai Climate Change Gue tidak sama dengan Pak jenderal Tidak ada sebuah hal Yang bisa dilakukan oleh manusia Yang berkaitan dengan alam Dan kalaupun ada yang menyampaikan Bahwa itu adalah sebuah propaganda Untuk menciptakan ketakutan Saat ini Di siang hari Di terik matahari Lu keluar Dan apa yang lu rasakan Silahkan tes sendiri Silahkan coba sendiri Nah apakah matahari Yang menyinari lu Yang menyengat kulit lu Itu adalah buatan Daripada elite global Kalau itu bukan Buatan dari elite global Itu adalah ciptaan Tuhan Harusnya lu sadar Bahwa memang Perubahan iklim itu Terjadi Simple Ada sesuatu hal Yang menarik sekali Bapak Ibu sekalian Di berbagai negara Para pemimpin Ataupun kepala negara Membangun sebuah kota-kota Yang disebut dengan Kota masa depan Atau kota futuristik Di Indonesia Salah satunya adalah IKN Yang dibangun dengan Konsep kota masa depan Dan tentunya dibalut dengan Ibu kota baru Tetapi di berbagai negara lainnya Mereka sudah memiliki Ibu kota Dan ibu kota itu juga dibangun Dengan konsep kota masa depan Dan mereka juga membangun Kota-kota yang disebut dengan Kota masa depan Arab Saudi Amerika China Uni Emirat Arab Qatar Dan lain sebagainya Berbagai negara Ya hampir rata-rata negara maju Negara-negara yang kaya Sedang melakukan Atau membangun Sebuah kota Yang disebut dengan Kota masa depan Tetapi ada sesuatu hal yang menarik Setiap kota yang dibangun Yang disebut sebagai Kota masa depan Kota futuristik Ataupun ibu kota baru Memiliki pola pembangunan yang sama Yang hampir-hampir mirip Apa pola yang sama Dan apa yang hampir mirip Mereka dibangun di atas Sebuah tanah Yang sangat jauh Ataupun sangat tinggi Dan volume air lautnya Lebih rendah dibandingkan daratan Itu yang pertama Dan selanjutnya Kota-kota yang dibangun itu Mengasingkan diri Dari kota-kota besar Yang ada dalam negara tersebut Dan kemudian Kota itu hanya bisa Diisi Atau dihuni Oleh beberapa jiwa saja Atau berapa ratus jiwa saja Kemudian Pembangunan kota-kota tersebut Selalu dibangun Dengan yang namanya Sebuah ruangan yang Anti dengan cuaca ekstrim Baik itu cuaca panas yang ekstrim Ataupun cuaca dingin yang ekstrim Dan kemudian Kota-kota tersebut Itu sangat high technology Sangat high technology Konsepnya seperti itu Dan yang kemudian Berbagai kota-kota yang dibangun Dengan konsep kota masa depan Berbagai kepala otorita Atau orang yang membangun itu Atau arsitek Ataupun kontraktor tersebut Yang ditugaskan oleh negara Untuk membangun sebuah kota Mereka menyampaikan Bahwa kota tersebut Terbebas dari Kemiskinan Wah Sebuah pertanyaan Mendasar bagi kita Bagaimana mungkin Seorang kepala negara Mendiamkan Pernyataan yang disampaikan Oleh kepala otorita tersebut Ataupun Orang-orang yang terlibat Dalam pembangunan Menyampaikan bahwa Kota tersebut Terbebas dari Kemiskinan Sementara Persoalan utama Yang ada di dunia ini Adalah masalah Kemiskinan Dan masalah Kemiskinan ini Tidak akan mungkin Terselesaikan dalam Jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan Nah pertanyaannya Bagaimana mungkin Mereka berani Mengklaim hal itu Apa yang sedang Mereka lakukan Dan hampir Setiap negara yang Membangun Sebuah kota masa depan Ataupun Ibu kota baru Coba cek Berbagai konglomerat Yang ada dalam negara tersebut Mereka investasi Di bidang itu Walaupun Bidang itu Tidak profit Karena hanya bisa Diisi oleh Beberapa ratus jiwa Dan itu pun Belum terbangun Saat ini Tapi mereka mau Menginvestasikan Duitnya Secara besar-besaran Di bidang tersebut Dalam pembangunan Ibu kota Atau Kota masa depan Ataupun Kota futuristik Dan lain sebagainya Why Pertanyaannya simpel Kenapa Apa yang sebenarnya Sedang terjadi Menurut studi yang disampaikan oleh WMO Atau World Meteorological Organization Bahwa memang Dalam jangka waktu Beberapa tahun ke depan Bumi itu tidak layak Untuk ditempati Dan salah satu cara Untuk menghindari Ataupun Mengurangi efek Daripada Perubahan iklim Manusia harus hidup Dalam lingkungan yang layak Lingkungan yang layak Itu adalah Sebuah lingkungan Yang terbebas Dari kota-kota besar Yang terasingkan Dari kaum marginal Dan kota itu Mampu memproteksi Anda Dari cuaca ekstrim Yang panas Ataupun cuaca ekstrim Yang dingin Berarti dengan kata lain Kalau kita boleh Memprediksi Ataupun berteori Dalam jangka waktu Beberapa tahun ke depan Akan terjadi Distopia yang sangat parah Kesenjangan sosial Kita ini adalah Kaum marginal Yang terpinggirkan Dan kemudian Akan terjadi Sebuah perubahan iklim Yang akan merusak Bumi Dan bumi dalam Keadaan yang tercemar Dan lain sebagainya Sehingga orang-orang Yang bisa hidup Atau memiliki uang Mereka mengasingkan Dari dalam sebuah kota Dan mereka hidup Dalam kota tersebut Dan kita Akan hidup di luar Karena mereka mengasingkan diri Itulah yang disebut Dengan distopia Kesenjangan sosial Kerusakan lingkungan Dan kita hidup Dalam neraka dunia Dan lain sebagainya Maka jangan heran Kalau sekarang-sekarang ini Banyak orang yang Menyampaikan bahwa Tidak ada lagi Kaum kelas menengah Yang adanya Kaum kelas menengah ke atas Maupun kaum kelas menengah ke bawah Pertanyaan yang sederhana Sebenarnya Apakah hal ini Bisa ditunda Apakah hal ini Mungkin untuk Dilakukan pencegahan Dan lain sebagainya Ya Gue harus Jujur Gue Nggak suka ngomong Bahasa nasi Nggak mungkin Bisa kita melakukan hal itu Peradaban manusia Berada dalam titik kritis Kita berdiri Di sebuah persimpangan Perubahan dunia Yang semakin cepat Sampai jumpa